selanjutnya sih yang ngaji kebanyakan di teras karena terasnya memang rada lebar nah ada yang mengaji di dalam namanya anak-anak kan gak bisa diatur harus diam harus gak berisik gitu ya suatu saat ada jamaah tamu yang dari PT pulang gitu kan numpang sholat disitu nah yang ngaji di dalam ini berisik yang sholat itu merasa terganggu jadi dia lapor ke pengurus saya setelah sholat dari sini pulang saya sholat lagi pak karena saya merasa terganggu dengan bising yang mengaji itu bukan bukan bising yang mengaji tapi sambil gaduh gitu ada yang lari-larian ada yang itu nah itu saya mengingatkan kepada guru ngaji untuk besok sebaiknya ngajinya di luar malah dia menjawabnya yang merasa terganggu orang ngaji itu adalah orang sakit betulnya gitu lagi-lagi sama yang merasa terganggu dengan orang ngaji itu adalah orang sakit-sakit padahal ini bisa dibaca di wala Fatimah menawawi dan Aimah yang lain seingat saya semuanya sepakat kalau ada orang sholat gak boleh mengencangkan bacaan Al-Quran gak boleh iya ya masjid itu sebenarnya yusonu min la'bil subian seluruh ulama itu sepakat masjid itu sebisa mungkin dijauhkan dihindarkan dari menjadi tempat bermainnya anak-anak lo itu cucunya nabi itu pernah main-main di masjid main nunggangi nabi saat sholat gak main-main lari lari teriak teriak di masjid Imam Malik Imam Ahmad dan Aimah yang lain ketika ditanya boleh gak bawa anak-anak ke masjid kata Aimah kalau memang anaknya bisa dikendalikan bisa disuruh diem sudah memayis bawa ke masjid kalau belum tujuannya apa anak itu disuruh merintahin sholat usia berapa tujuh tujuh tahun lah bapak-bapak ini terlalu semangat anak bayi dibawa ke masjid bisa sholat dia enggak malah sampeannya ketika sholat bingung anaknya lari itu nanti jatuh atau enggak kan gitu iya apa enggak jadi disitu keterburu-burunya sebisa mungkin anak-anak jangan dibawa ke masjid kecuali sudah memayis sudah diem karena kalau enggak justru malah you shall wish mengganggu orang-orang yang sholat anak-anak TPA bagaimana TPA yang paling bijaksana adalah belajarnya di luar teras teras masjid ya syukur-syukur ada gedung tersendiri untuk TPA apa fungsinya biar anak-anak tidak menjadikan masjid sebagai arena bermain juga ketika ada ustadah-ustadah yang ngajar kok pas waktu haid tidak bermasalah karena tidak harus masuk ke masjid ketika diberi masukan ada tempat belajar di luar sebaiknya belajar di luar biar masjidnya steril tidak untuk main-main anak-anak malah dibilang yang enggak senang dengan suara ngajir berarti hatinya sakit yang sakit sampeyan bilangin gitu yang sakit sampeyan orang-orang yang seperti itu coba ketika dia tidur Pak sampean puterin apa murotan di HP aja kasih ke telinganya gitu Pak pas dia tidur pas dia capek dia tidur dia habis kerja capek sekali gitu atau mungkin pas dia sakit puterin kau wancengin pakai apa mik yang gede gitu dia mau istirahat marah enggak dia gitu Pak kalau dia marah baru bilang ya seperti ini loh rasanya kamu tiap hari muter morotal pakai speaker empat penjuruan utara selatan timur dan barat itu seperti ini ganggu orang tidur ganggu orang istirahat ya justru nih kadang-kadang malah saya masih ribet sama istri nih karena istri malah mendukung itu ya biarin aja orang anak-anak berisik di masjid itu kan nanti sepulit nah itu Pak Ustaz makanya kalau kalau enggak tahu ilmunya dikembalikan ke para ulama Imam Malik Imam Ahmad ditanya boleh enggak bawa anak ke masjid boleh kalau sudah tidak ribut Pak sampai belum pernah sholat di Asyuhada Pak namanya Masjid Masjid Asyuhada di negeri berapa 26 ya di negeri 26 Masjid Asyuhada Ya Allah us miknya itu apa enggak begitu sana sih mending miknya kayak gini kalau ngimami itu enak itu miknya disini Pak kita teriak teriak enggak kedengeran Pak yang kedengeran anak-anak itu Pak yang dosa siapa Bapak maknya itu Pak sekarang anak-anak yang lari-lari itu ngapain dia ke masjid biar tahu masjid emang enggak tahu ini masjid belum waktunya dia disuruh sholat pun belum karena Rasul merintahkan kemarin pertemuan yang lalu muru awla dakum bis sholat diwahum abena usabah perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat usianya 7 tahun sebelum 7 tahun sudah anteng sudah diem mangga diajak ke masjid kalau enggak 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 boleh Pak setahu saya sepakat seluruh ulama tidak boleh mengganggu masjid dengan jadi arena main anak-anak saya pengen mengenalkan anak-anak kedengan masjid kenalkan mereka buat arena bermain di sekitar masjid bukan di dalam masjid gitu Pak ya buat arena bermain buat yang apa ayun-ayunan yang apalah macem-macem sekitar masjid tuh biasanya ada tanah kosong kan situ buat taman undang tukang taman di setting gimana biar anak-anak mainnya di sini saja tidak di dalam masjid kalau seperti itu bagus main di masjid ya salah saya pengen tahu kalau ada mangga siapa ulama yang memperbolehkan anak-anak menjadikan masjid sebagai arena bermain bawa bola bawa apa namanya anak-anak Pak lempar-lemparan sendal di dalam masjid apa teriak-teriak kalau ada Pak siapa yang membolehkan saya pengen tahu baik-baik jadi niat baik tidak menghalalkan semua cara Pak Bambang pengen bantu masyarakat dengan duit enggak punya duit Pak Bambang korupsi tapi duit korupsinya untuk masyarakat boleh Pak boleh enggak niatnya bagus loh bagus enggak niatnya bagus pulana nggak punya duit pengen bangun masjid pengen bangun masjid nggak punya duit lihat terus menjual diri ngumpulin duit untuk bangun masjid boleh Pak nggak boleh kan niat bagus tidak menghalalkan segala cara saya tidak menyamakan yang menjual diri dengan anak-anak menjual diri enggak enggak gitu maksudnya biar sampaian paham bahwa niat baik tidak tidak serta-merta menghalalkan semua cara kita ingin anak kita tahu ini masjid tempat ibadah sudah sampai nasihatin ajarin belum kalau di masjid nggak boleh rame kalau sudah nurut nggak rame bawa ke masjid angkat jempol lah tapi kalau anaknya ya Allah anak-anak zaman sekarang walaunya itu bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila mereka sudah Allahu Akbar Allahu Akbar sami Allahu liman belum ada apa-apa pakai emik kadang-kadang Pak iya imamnya masih yang sholat terus bagaimana itu astagfirullahaladzim ya kalau sudah diajari baru silahkan bawa kalau belum jangan Pak jangan mama mama enggak pernah ke masjid nggak tahu dia bagaimana anak-anak ribut di masjid gitu ya jadi ajari anak diem kalau sudah diem baru bawa ke masjid kalau nggak diem jangan dibawa ke masjid yang paling repot lagi bapaknya ngerokok di rumah anaknya ribut di masjid nyantai aja dia dosa itu bapaknya solusinya bagaimana sepakat RT RW ketua DKM perwakilan masyarakat semua diundang anak-anak boleh ke masjid tapi ada aturan apa ada si fulan fulanah 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 yang menjadi penanggung jawab yang rame bakal dibukul mungkin pakai surban tau surban ya nggak bawa surban saya diambil kayak surban dibukul gitu yang diem bakal kasih hadiah kasih tarik iuran sekian-sekian untuk memanajemen biar anak-anak tidak ribut di masjid kalau seperti itu mangga bagus bapak emaknya nggak boleh marah kalau di jewer anaknya oleh pengurus masjid sebab rame kalau seperti itu monggo disepakati ya jangan nggak ada aturan ini masjid rumah Allah wa annal masajidah lil lah masjid itu milik Allah bukan milik sampean loh iya orang kita aja nggak rela ada anak orang lain lari-lari jadikan rumah kita sebagai tempat injak-injakan main-mainan arena main rela nggak? nggak rela keliran rumah Allah malah kita bangga nggak boleh gitu masjid dihindarkan untuk menjadi arena bermain anak-anak gitu pak ya yang eyal suruh ketemu saya yang eyal suruh ketemu saya paja diskusi sini diskusi mana kitabmu mana ulama'mu gitu ayo nanti ya kamu boleh kan siapa ayo gitu gitu ayo kita buka data enak-enak ada lagi? udah jam 8-18 udah lapor saya ini pak baik semoga bermanfaat soal kita lanjut lagi di barat teman yang akan datang kita tutup sama-sama dengan membaca kafratil majlis Alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta istangfiruka wa atubu alaikum wa allal ma'afiqa wa la'afu minkum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong di makan dulu ya tolong di makan dulu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih